Kalau dengan Mas Rizal itu, perjalanan, pertemanan persahabatannya itu sangat panjang. Karena saya kenal Mas Rizal itu sejak tahun 90, waktu itu Mas Rizal baru pulang sekolah dan saya sudah bekerja di sebuah think tank yang ada di Kementerian Keuangan dengan Hartab Institut. Nah, disitulah saya ketemu dengan Mas Rizal yang pertama kalinya dan disitulah saya kenal dan kita menyatu karena kita sama-sama aktivis dulu di kampus. Jadi, disitu kita kenal bagaimana kebijakan ekonomi itu perlu ada terobosan dan bukan hanya kebijakan ekonomi yang mainstream. Saya belajar banyak, sehingga Mas Rizal itu seperti kakak bagi saya karena dialah yang memberikan selalu nasihat dan semangat. Dan memilih mau kemana saya harus melakukan sesuatu sebagai bukti saya, kakak bagi saya pada bangsa. Nah, itu pertama kali ini. Yang kedua juga, tentu saja Mas Rizal itu adalah guru saya di bidang ekonomi. Ya, karena ialah yang mendorong untuk selalu melakukan pemikiran-pemikiran terobosan di dalam memberikan solusi terhadap kondisi ekonomi. Dan yang ketiga, tentu saja dia adalah mentor dan senior saya sebagai aktivis untuk memperjuangkan sesuatu. Jadi, konsistensi beliau itu adalah contoh yang tidak pernah berubah di manapun posisi. Bagi dia, di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, di jalanan, maupun itu ada di kampus, maka apa yang ditawarkan pemikirannya itu sama persis. Nah, jadi itu mungkin yang tentu saja banyak pengalaman yang panjang ya, karena saya bersama-sama di dalam lembaga, maupun di dalam kegiatan, diskusi-diskusi tentang kebetulan pemikiran. Nah, sayang sekali bahwa ternyata pertemuan saya dengan Mas Rizal di awal Desember, itu adalah pertemuan yang terakhir. Karena pada saat itu, saya mendengar Mas Rizal masuk rumah sakit, saya ke sana, saya mencoba mengobrol dengan beberapa sahabat, walaupun rasanya Mas Rizal sudah tidak bisa berespon. Tentu kehilangan yang sangat besar, terlagi bagi saya ya. saya yakin juga bagi para ekonomi seangkatan saya. Karena Mas Rizal yang mendorong untuk memberanikan diri, untuk keluar dari kampus, untuk keluar dengan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan juga out of the box di dalam memberikan solusi ekonomi. selamat menikmati.